Jadi ada tujuh tantangan dan kesempatan dalam branding. Yang pertama itu ada savvy customer. Shaving customer itu kayak customer zaman sekarang udah lebih pemilih, lebih mengerti produk gitu, dan mereka juga lebih menuntut produk want. Jadi lebih baik dari yang mereka ingin dari sebelumnya gitu. Yang kedua itu ada economic daughter. Itu jadi kayak krisis ekonomi gitu di tahun 2008 yang bikin kayak banyak orang itu jadi pindah produk. Kayak mereka jadi beli yang lebih murah. Dan ternyata dari produk lebih murah itu mereka dapat kepuasan yang sama dengan produk yang harganya lebih mahal gitu. Terus yang ketiga ada brand boy relation. Itu jadi kayak satu perusahaan bisa punya beberapa anak cabang gitu. Ada produk A, B, C, dan lo-lo-lo-lo-nya. Terus yang poin keempat itu ada media transformation. Zaman sekarang itu kayak media tradisional udah mulai tinggalin. Sekarang kayak orang-orang buat promosi bisa macem-macem ke cara mulai modern. Kayak bisa ke film juga kan. Kayak ada barang gitu buat promosi. Terus kompetisi sekarang juga udah mulai makin meningkat karena ada banyak banget kompetitor-kompetitor baru. Jadi kayak mereka juga ada kayak metode-nya gitu kayak ada globalization, low-price competition, terus juga ada extension brand gitu. Cost yang dipakai buat bikin produk juga udah naik. Pemasaran produk juga makin naik karena udah terlalu banyak pilihan banget. Lalu tanggung jawab si marketer itu sendiri juga udah lebih besar dari yang sebelumnya. Karena mereka menanggung lama besar-besar.